Pemirsa proyek Underpassion and Extension yang menelan biaya senilai 121,1 miliar rupiah sudah mencapai 95%. Proyek ini sudah dikerjakan sejak 1 Januari 2020 dan direncanakan rampung pada akhir tahun ini. Berikut laporan reporter Amelinda Zaneta dan jurukamera Febri Dwi Jayanti. Pemirsa proyek Underpassion and Extension sudah memasuki tahap akhir, adapun tahap ini bisa diperkirakan mencapai 95%. Pihak Bina Marga sendiri masih melakukan pemasangan pompa air dan juga jenset di mana pompa air ini diperlukan agar tidak terjadi banjir di area Underpassion and Extension ini. Adapun rencananya pompa air ini akan menyedat air dari bawah dan dialiri ke atas seperti itu. Selain itu juga masih ada pengerjaan lain seperti perapian halte Transjakarta yang terlihat di belakang saya ini memang masih nampak perbaikan seperti itu. Selain itu juga masih ada perbaikan dari Jembatan Penyeberangan Orang ataupun JPO yang merupakan satu paket daripada proyek Underpassion and Extension ini. Kemudian juga kami sempat melihat bahwa masih ada pemasangan lampu artistik di Jembatan Penyeberangan ini ataupun juga di depan Mall Atrium Senen dan Pasar Senen sendiri. Kemudian proyek Underpassion and Extension ini dimulai sejak 1 Januari 2020 lalu di mana proyek garapan Pemprov DKI ini bernilai sebesar 121,1 miliar. Dan perpanjangan Underpassion ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di area ini dan diprediksi akan mulai dioperasikan pada akhir tahun ini. Dari Jakarta, Amerinda Febri Dujayanti, Nusantara TV melaporkan.